Beralih ke informasi lain, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Semarang musnahkan 100 ribu lebih obat ilegal senilai ratusan cita rupiah. Obat ilegal tersebut disita dari tiga pelaku yang memperjual belikannya secara online. 100 ribu lebih butir obat ilegal jenis Alprazolam, Trihexypenidil, dan Chlorpeniramin hasil sitaan dari tiga kasus dibakar oleh petugas BP POM Semarang. Pemusnahan menyusul di bekuknya tiga pelaku berinisial S, DAP, serta KAT yang mengidarkan obat ilegal tersebut ke Jawa Tengah. Aksi pelaku terbongkar, usai petugas menerima informasi penjualan obat ilegal secara daring. Dari hasil penelusuran, petugas berhasil mencidu ketiganya usai mengirimkan produk lewat jasa ekspedisi. Obat ilegal yang dijual pelaku memiliki kandungan zat kimia lebih banyak daripada obat resmi. Obat ini kerap disalahgunakan karena memiliki zat adiktif dan memabukan lantaran diperuntukkan bagi penderita kecemasan tinggi dan teremor. Obat-obat ini sebenarnya adalah obat yang dapat digunakan untuk pengobatan dan memang diperlukan dalam medis. Hanya saja obat-obat ini cenderung menimbulkan ketagihan atau adiksi karena mempunyai efek samping seperti depresi, kemudian fly dan juga halusinasi. Peredaran resmi ketiga obat-obatan ini dikontrol ketat oleh badan POM. Banyak apotek cenderung tak menyediakan obat tersebut karena kerap didatangi pecandu. Yusuf Fangara melaporkan untuk NET.